Pemirsa, tiram atau tirom dalam bahasa Aceh merupakan hewan laut yang kerap ditemukan menempel di bebatuan atau tiang penyangga jembatan. Bagi masyarakat Aceh, tiram kerap dimasak dan disajikan sebagai lauk atau dimasak dengan mie Aceh. Kini tiram tidak hanya dijual dalam bentuk mentah saja, namun sudah diolah dalam bentuk lain, seperti kerupuk tiram dan naga tiram. Tiram atau dalam bahasa Aceh sering disebut tirom, merupakan hewan laut yang kerap dijumpai menempel di bebatuan atau tiang-tiang penyangga jembatan. Bagi masyarakat Aceh, tiram kerap dimasak dan disajikan sebagai lauk untuk dinikmati dengan nasi atau dimasak dengan mie Aceh. Tak heran jika melihat ada banyak pedagang tiram yang menjual dalam bentuk kupasan saja. Wali kota Banda Aceh, Aminullah Usman menjelaskan, sekarang tiram tidak hanya dijual dalam bentuk mentah saja, namun sudah diolah dalam bentuk lain, seperti kerupuk tiram dan juga naga tiram. Produk turunan seperti ini tentu mendapat dukungan pemerintah kota Banda Aceh. Lantaran dinilai bisa meningkatkan penjualan serta menyerap banyak tenaga kerja, karena harus diproduksi dalam jumlah yang besar. Alunaga ini adalah daerah penghasil tiram terbanyak kalau untuk kota Banda Aceh. Karena memang yang kita harapkan hasil-hasil yang didapatkan dari daerah kita ini misalnya tiram tidak dijual dengan secara langsung ya, diolah dengan demikian, yang pertama yang kita harapkan adalah akan terjadi kenaikan harga dan juga menyerap tenaga kerja. Sementara itu, Fais Presiden PT Pegadaian Area Aceh, Ferry Hariawan mengungkapkan, selama ini masyarakat kerap mengeluh tidak dapat memproduksi kerupuk tiram di tengah musim hujan. Guna mengatasi hambatan produksi tersebut, PT Pegadaian Syariah Aceh memberikan rumah jemur higienis kepada kelompok ibu-ibu yang tergabung di rumah pengolahan tiram Desa Aluenaga, Banda Aceh. Bantuan ini nantinya bisa digunakan untuk menjemur tiram sebelum diolah menjadi produk turunan seperti kerupuk dan juga nugget. Jadi selama ini masyarakat yang bekerja di rumah tiram sini, pada saat mau proses produksi, salah satu kendalanya pada saat hujan tidak bisa dilakukan penjemuran. Nah maka diharapkan dengan adanya rumah jemur higienis ini, mereka bisa tetap berproduksi dan tentunya tidak berhenti di sini saja. Harapan kita nanti kita akan bisa bantu untuk kegiatan pemasaran. Selain rumah pengolahan tiram, di Desa Aluenaga juga terdapat kelompok ibu-ibu pengolahan tiram lainnya, yang kini sudah mulai mengekspansi pasar hingga ke Pulau Jawa. Manajer produksi dan distribusi Kiboy Food, Risna Erita mengaku, pihaknya mampu memproduksi hingga 600 bungkus dalam seminggu. Jumlah tersebut terus meningkat seiring semakin tingginya permintaan di pasaran. Bahkan beberapa konsumen juga berasal dari Malaysia. Nah, kita juga sudah pasarkan itu di seluruh Aceh. Terutama di kota Bandar Aceh ini sudah lebih dari 50 pasar ya, ataupun ploko atau sulayan kita pasarkan. Kita juga sudah pasarkan di luar Aceh, itu di Jakarta, di Jawa. Nah, di sana masyarakat bisa dapatkan di pasar M-Block Market gitu ya. Kemudian juga kita juga sedang proses pasarkan ke luar, ke luar negeri juga. Kiboy Food menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam mengolah tiram menjadi kerupuk dan produk turunan lainnya. Kiboy mampu merekrut banyak ibu-ibu di desa untuk bekerja dan mampu membantu perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan olahan tiram dari desa Alwenaga ini mampu bersaing di pasaran di tengah banyaknya produk olahan laut lainnya. Terima kasih telah menonton!